Halo teman-teman, hari ini aku mau masak jantung pisang ya disini udah aku siapin segala bumbu-bumbunya kemudian jantung pisangnya juga udah aku rebus ya nah disini bahan-bahan yang akan aku gunakan yaitu 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih kemudian sedikit kunyit, 2 buah kemiri, 1 ruas jahe, kemudian 1 ruas lengkuat 4 buah cabai keriting, kemudian ada serai juga kemudian 3 buah daun salam, 1 buah daun jeruk disini untuk pemadisnya aku tambahkan ikan teri nah untuk santannya itu sendiri aku gunakan kurang lebih 100 mili ya kalau rasanya kurang silahkan ditambahkan lagi kemudian disini aku juga udah siapkan 1 sendok makan ketumbar untuk menyedap rasanya seperti biasa, garam, micin, kaldu ayam, ataupun bumbu yang lainnya oke langsung aja ya nah teman-teman ini untuk bumbu-bumbunya udah aku haluskan ya disini aku haluskannya pakai blender ya kalau teman-teman mau ditumbuh juga gak apa-apa kemudian setelah minyaknya panah teman-teman bisa langsung kuning di dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika bumbunya udah agak kering silahkan teman-teman masukin ikan terinya ya selamat menikmati nah kemudian silahkan masukkan jantung pisangnya ya selamat menikmati kita masukin aja santannya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyedak rasanya ya oke teman-teman ini jantung pisangnya udah mateng ya udah lumayan lembut juga sekarang siap untuk ikat nah untuk elan sendiri nanti teman-teman bisa sesudah larang ini bagus ya teman-teman ini kemerah-merahan ini dia jantung pisangnya yang udah mateng ya jadi kalau teman-teman lebih suka pedas silahkan ditamakan lagi cabenya kalau aku disini nggak suka terlalu pedas makanya aku gunakan cabai keriting oke jantung pisangnya siap untuk disantap terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.